Tim Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pendalaman dengan memeriksa puluhan saksi atas kasus suap uang ketok RAPBD 2018. Setelah selasa lalu memeriksa dua anggota dewan, KPK kembali memeriksa tiga anggota DPRD Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi dari Humas KPK Republik Indonesia, tiga anggota dewan yang diperiksa berinisial SU, POP, dan IS. Tak hanya tiga anggota dewan, salah satu advokat di Jambi juga digarap KPK untuk dimintai keterangan, yaitu Yosua Situmeang. Ketiga anggota dewan dan seorang advokat ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saipudin. Selain memeriksa saksi, KPK juga kembali memeriksa tersangka Saipudin dan Supriyono. Terima kasih telah menonton!